Saksi. Inilah suasana saat penangkapan pelaku skimming ATM Bank. Para koplotan ini tak bisa berkutik saat ditangkap tim subdit trash mob di trash stream Umpol dan Metro Jaya. Mereka di tempat yang berbeda-beda mulai dari kawasan Tanggerang hingga Lombok, Nusa Tenggara Barat. Para tersangka yang diringkus adalah empat warga negara asing asal Rumania dan Hungaria. Selain keempat WNA ini, polisi juga menangkap seorang perempuan asal Indonesia. Dari penangkapan ini, polisi menemukan sejumlah alat bukti kejahatan skimming. Mulai dari tiga unit spycam, ribuan kartu ATM berisikan data curian, ATM member card, paspor dan peralatan skimming lainnya. Para tersangka diketahui beraksi sejak bulan Juli 2017. Mereka membuat alat skimmer serta perangkat pendukung lainnya untuk memindai data para nasabah. Alat-alat itu pun dipasang di beberapa ATM di wilayah Bali, Bandung, Yogyakarta, Tanggerang, dan Jakarta. Dengan alat-alat pemindai itu, para pelaku memindahkan data nasabah ke kartu ATM kosong dan bisa langsung mengambil uang tunai dengan mudah. Nah, kejahatan skimming yang dilakukan di mesin ATM ini memang biasanya dilakukan secara berkelompok ya, Rika? Terus kali topiknya, berikut hal yang perlu Anda ketahui bagaimana uang di rekening biasanya dicuri. Pertama-tama, si penjahat memasang alat skimmer di mesin ATM tujuannya untuk memindai data nasabah. Kemudian, data yang dicuri akan diolah oleh sekelompoknya untuk digandakan. Nah, data yang sudah diolah ini kemudian dipindahkan ke kartu ATM kosong. Lalu, kartu tersebut digunakan di mesin ATM untuk mengambil uang Anda. Nah, memang pasnya kejadian pembobolan rekening sejumlah nasabah, sejumlah nasabah Bank BRI dikediri oleh sindikat skimming ini ya. Para nasabah Bank BRI ramai-ramai mendatangi kantor cabang. Jadi, mereka ini panik, Rik. Ada yang langsung minta rekeningnya ini untuk diblokir. Betul sekali, Taufik ya. Mengendus kekhawatiran warga pihak Bank BRI tegaskan para nasabah jangan panik. Karena BRI akan bertanggung jawab ganti uang nasabah yang hilang itu. Puluhan nasabah Bank BRI kemarin sore ramai-ramai mendatangi kantor cabang Bank Rakyat Indonesia dikediri Jawa Timur. Nah, ibu-ibu ini nih ingin memastikan saldo tabungan mereka apakah aman atau tidak. Ya, bahkan gak sedikit loh yang panik lalu langsung minta diblokir rekening Bank BRI-nya. Karena mereka ini khawatir menjadi korban aksis kini oleh sindikat kejahatan perbankan yang belakangan menimpa puluhan nasabah Bank BRI di tiga unit BRI ke diri ya. Ya, ini unit Ngedi Luih, unit Keras, serta unit Purwokerto ke diri. Kalau saya kesini, saya pengen ngecek saldo. Kesini dalam rangka apa? Buka blokir sama ngecek saldo terakhir. Saldo terakhir berapa? 60 juta sekian. Terus ini masih belum, masih antri. Tersebutnya sampai berapa? Belum, saya belum tahu tersebut apa tiga. Dan mengetahui kekhawatiran masyarakat tersebut, Bank BRI menghimbau kepada seluruh nasabah untuk tetap tenang dan tidak khawatir berlebihan atas kejadian pembobolan rekening ini. Yang terpenting, jangan pernah membagikan pin atau identitas nasabah ke pihak siapapun. Bank BRI juga akan mengganti uang nasabah yang hilang tersebut. Dan BRI meminta nasabah dan masyarakat umum untuk tidak panik dan lebih bijak dalam menanggapi berita yang berkembang di masyarakat yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan. BRI bertanggungjawab jika ada nasabah yang diugikan akibat kejahatan skimming. Terima kasih.